Karena ketika dia tidak suka dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain Secara tidak langsung dia tidak suka kepada pemberi nikmat Ngeri tak? Siapakah yang memberikan nikmat? Maka masalah dia ahlak akidah Empat racun kehidupan Jadi yang membuat orang itu abang akak Jadi jahat itu Karena ada satu racun pertama Dan ini racun yang paling besar Jadi nanti gini Ada software ada hardware Tapi rata-rata inilah dia Berputar di sekitar empat ini Saya tidak bikin skala prioritas ya Tidak bikinkan urutan juga Tapi ini lampad yang terlintas yang saya pernah tahu Nomor satu tidak ada musuh abadi Tidak ada teman abadi Yang ada adalah Kepentingan abadi Bagi mereka selama kepentingannya terakomodir Yang dia mau dia dapat Aku akan lakukan apapun Tidak akan dia pakai benar Salah, baik, buruk Tidak ada Dia tidak akan pakai itu Yang ada di otak dia apa? Kepentingan Satu Dua Dia punya nafsu Ada nafsu seks Nafsu seks ya Ada nafsu perut Makan Tapi dua ini Mohon maaf Nafsu seks dan nafsu perut ini Ada batasnya Mohon maaf Orang itu tidak bisa berhubungan badan Satu hari satu malam Betul-betul itu tidak bisa Makan satu hari satu malam itu tidak bisa Tapi kalau nafsunya adalah Pride Eksistensi diri Narsistik personality disorder Megalomania Merasa artis Merasa penting Merasa harus dipuji Merasa harus diapresiasi Itu bisa 24 jam 24 tahun 24 abad Itu bisa Paham? Kau tak bisa makan 24 jam Kau tak bisa berhubungan badan 24 jam Tapi kau bisa merasa penting Merasa harus dihormati Merasa harus ada yang cium tangan kau Sampai lebih dari 24 jam 24 tahun 24 abad Bisa Paham? Ada orang itu yang Pak, pak, pak Tidak mau noleh Pak Haji Iya Bu Yahamka itu naik Haji tak? Umur berapa bang? Bu Yahamka naik Haji bang? 18 tahun Naik kapal Laut Apa kabar kita yang sudah umur 27? 29? Mungkin 18 masih minta pulsa sama Mama Bu Yahamka 18 tahun udah pergi Haji Terus kau bilang Aku nih kok Gini aja hidupku Jadi apa nafsu yang kedua? Pride Dia tuh Aku nih centang biru loh Aku si paling centang biru Wow udah bangga-bangga dengan centang biru Toto ada centang biru berbayar Lalu dia galau Aku nih yang asli loh Aku yang asli loh Apa centang biru Centang biru asli ya gitu Dulu luar biasa Dah Pride Paling eksis Si paling Membela Si paling sunnah Si paling ini Saya terus terang Kalau mau nengok orang Harus ketemu yang asli Nengok orang hanya dari sos Madnya Dah ya Yang kedua apa? Racun kehidupan yang kedua? Pride Eksistensi diri Jadi mereka Pengen memberikan image Bahwasannya Aku nih sukses Aku nih hebat Circle ku orang-orang kaya Dimana dia pamer itu? Di Instagram Memang sosial media Digunakan oleh beberapa orang Untuk ajang pamer Yang rugi adalah Yang tertipu Dengan sosial Media Gitu Nyambung gak kira-kira nih? Dah Yang ketiga Agamanya mereka Bukan Islam Orang-orang yang Mengedepankan Pride Dan kepentingan Itu agamanya Bukan Islam Agamanya adalah Untung Rugi Kalau kau Menguntungkanku Aku kawanmu Kalau kau Menguntungkanku Aku cintamu Kalau kau Menguntungkanku Aku Lope-lope Padamu Paham Kapan aku Lope-lope Padamu Waktu Kalau kau punya Waktu Aku lope-lope Paham Terus kita Baper Kita marah Kok bisa Si Ustadz Kok bisa Si Ayaman Dia bertingkah Aku seperti itu Setelah banyak Pengorbananku Padanya Ya Elah Si paling Korban Gitu Bong Paham Lope-lope Bilanglah Kau boleh Nolak Cintaku Tapi kau Nyesel Nanti Karena laki-laki Yang macam aku Cuma aku lah Di dunia ini Gitu Jadi apa Agamanya orang ini Kepentingan Agamanya apa Untung Rugi Mana dia peduli Tentang hak Dan batil Mana ada di kamus Dia itu kebenaran Atau kebatilan Tidak ada Ini halal Haram Syubat Tidak ada Pokoknya selama Datangkan Dia namanya Agamanya Untung Rugi Lupa saya Agamanya Untung Rugi Madhabnya Alirannya Adalah Marjinal Kalau ada Marjin Baru kenal Selama Bang Jerry Itu mendatangkan Keuntungan Maka saya akan Dekat sama Bang Jerry Lumayan lah Ada untung dikit lah Dekat sama dekan kan Tapi begitu Bang Jerry Tidak jadi dekan Saya tidak mau dekat-dekat lagi Misal gitu Selama kau Mendatangkan keuntungan Bagiku Aku akan Explore terus Aku akan Exploitasi dirimu Allah Sebagai Zat yang Maha Adil Zat yang Maha Kuat Zat yang Maha Hebat Zat yang Maha Mengetahui Isi Hati Kata Allah Eh anak ini Anak baik loh Mamanya tuh Tiap malam Berdoa untuk dia loh Aku tidak mau Anak ini Terlalu dalam Mencintai perempuan Yang tidak seberapa itu Yang keempat Ini yang paling seram Ini yang paling ngeri Racun kehidupan Yang nomor empat Adalah Hasad Hasad itu Intinya begini Ketidaksukaan Seseorang Kepada nikmat Yang diterima oleh Orang lain Jadi Hasad itu Abang kakak Kalau kata guru saya Permasalahannya adalah Permasalahan Akidah Kenapa Hasad atau Dengki itu Permasalahan Akidah Karena ketika Dia tidak suka Dengan nikmat Yang diberikan Allah Kepada orang lain Secara tidak langsung Dia tidak suka Kepada Pemberi nikmat Ngeri tak? Siapakah yang Berikan nikmat? Maka Masalah dia Ahlak Akidah Akidah Gimana caranya Ayaman? Supaya kita bisa dapat Ini Berbahagialah Dengan kebahagiaan Orang lain Syukuri Ikut senang Oh kau pilih dia ya Alhamdulillah Mantap Semoga lancar Berkah diri Oh kau pilih dia Bagus Aku doakan Jarak jauh Aku tidak benci Aku tidak sakit hati Aku doakan Semoga keluarga Rumah tanggamu Harmonis Kenapa? Doa yang baik-baik itu Abang Kakak Pasti kembali Ke diri kita lagi Kita tidak doakan Orang lain sebenarnya Kita sedang Mendoakan Diri kita sendiri Maka cara yang Paling mudah Abang Kakak Ini shortcut ya Jadi gini Hasad itu Itu merusak Baginda Rasulullah Mengatakan begini Iyakum walhasada Berhati-hatilah Kalian terhadap Penyakit Hasad Karena hasad itu Iyakum walhasada Fa'inal hasada Sesungguhnya hasad itu Ya'kulul hasanat Memakan semua kebaikan Seperti api Memakan kayu bakar Jadi Api ini hasad Kayu bakar ini kebaikan Begitu Abang Kakak Memproduksi kebaikan baru Api hasad Langsung sambar Berarti habis Makanya banyak orang Tanya sama saya Ayaman Saya ini sudah santunan Anak yatim Sudah ikut Ngantar beras Sudah ikut distribusi Mikol beras juga Bikin ini Bikin ini Bikin itu Banyak yang sudah diketikan Amal Soalnya secara fisik Secara harta juga Tapi kok hidup saya Masih stuck di tempat ya Ayaman Saya bilang Jangan-jangan ada Hasad di hatimu Terima kasih